Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan senjata level 10-nya si Chao Ren Harapun setiap contoh dapatkan senjatanya ada di Xiangyang Yang ini di The Siege of Phan Castile, perang antara Wei sama Wu Tapi kita disini mainnya di Wei ya, karena si Chao Ren dari Wei kan Kalau kita lihat disini tingkat kesulitannya 8 dari 8 Jadi stage ini stage yang gak bisa kita remain Oh iya, di menu option jangan lupa diubah juga ya Teman-teman, tingkat kesulitannya ke yang part Oke, langsung aja kita pilih Chao Ren-nya Dengan kostumnya yang paling best Menurut selera pribadi tapi ya Yang ketiga kostumnya Next, sebelum ini kita udah grinding of record Untuk leveling up senjatanya si Chao Ren Jadinya senjatanya udah level 9 Dan kita udah bisa dapetin senjatanya yang level 10 Untuk item Shandle Harness, for Pal Orb, Tagger Emulet For Toys, Emulet, sama Windscrew mungkin kita ganti dengan Herbal Remedy aja Untuk bodyguard boleh Yang paling mengerikan kalau bisa bodyguard-nya Karena biar kita bisa di-assist Nah jadi cara untuk dapetin senjata level 10-nya si Chao Ren Yang pertama kita harus menghancurin 4 siege weapon pasukan Wu Ada 2 siege ram dan ada 2 katakut ya Tapi kita harus fokus ke siege ram dulu Karena siege ram-nya kalau udah nempel ke dinding kastilvan Itu kita gak bisa hancurin lagi, jadinya kita gagal Nah kalau kita udah nghancurin ke 4 siege weapon-nya Kita harus ngalahin si Lumang Tapi selama itu kita gak boleh ngalahin officer lain Karena kalau kita ngalahin officer lain Si Lumang-nya bakal maju Terus kalau dia maju Itu kita udah gak bisa lagi dapetin senjatanya Karena itu bagian dari syarat gue Nah kita langsung pergi ke lokasi siege ram yang ada di atas Di atas kita sekarang lah Dan kalau bisa musuh-musuh disini jangan diserang ya Kalau temen-temen gak mau musuh-musuh disini ngikutin temen-temen Karena kalau diikutin sama musuh Itu mereka bakal ganggu Lalu kita nghancurin siege ram-nya Oke dimulai yang ini Nah kita spam ini aja nih Spam C3-nya Chow Ren Oke sekarang Kita wajib langsung bergegas ke bagian kiri peta Kenapa? Karena disitu juga ada syicram Dan disini yang tricky-nya Kebiasaan di syicram yang kedua ini susah Karena disitu banyak pasukan musuh kan Ada pasukan musuh lah maksudnya Jadi kita bisa diganggu sama mereka Nah kenapa tadi kita equipnya Tiger Amulet Tortoise Amulet Sama Charge Bracer ya Tadi itu bukan, bukan Charge Bracer ya Bar Remedy Itu biar Kalau untuk Tiger Amulet Biar ningkatin damage Terus kalau Entor Toys Biar Kalau kita diserang musuh Kalau lagi pake Charge Attack tapi ya Itu Gak akan lempan Oke Semoga gak gagal Ah dingfeng Oke 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 Disini udah aman Kalau udah disini udah aman Karena kita tinggal ngancurin Dua siege weapon lagi Tapi Ya tetap Walaupun kayak gini ya Kita harus cepat Jangan Terlalu lama juga ya Nah tapi kalau udah diposisinya udah aman Karena sih Apa Si ceram yang kedua tadi Susah sebenernya Oke You're fit Gak apa-apa Abaikan aja Supply yang tadi Karena fokus kita Tetap ke Stage Back 1 Lalu pendarat kita Sekarat Oke Banyak-banyak Ferry kalau bisa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Slow and steady Win the race Nah Sekarang kita tinggal ngancurin Siege weapon yang terakhir Yang ada di Utara Tapi kita nge-heal dulu Kalau bisa Dan kita bisa Nah di battle ini pun Gak apa-apa Kalau kita Gak unggul ya Karena Kondisi menangnya Sorry Sorry Kondisi kalahnya ya Kalau Chowren kalah Jadi gak masalah Kalau teman-teman kita pada mati Gak apa-apa Palingnya moral musuh aja yang tinggi Dan moral pasukan kita rendah Tapi gak masalah Oke Kita balik lagi ke lokasi Sun Sang Siang Baru tahu si Mai ada rencana kayak gitu Karena kayaknya jarang ya kita main stage ini Di pihak Di pihak Away Nah ini ada bodyguard yang bantu Lumayan lah Padahal gak mau pake musuh attack Tapi karena udah Terkepung Nah kita udah berhasil ngancurin All siege weapon Pasukan Dan si lumengnya bakal tetap maju sih disini Tapi gak apa-apa Karena kita udah berhasil Nyesain syarat yang pertama Nah itu dia Oke langsung aja Kita sambut si lumeng ya Dan langsung kalahin dia Dan kalo dia ngajak duel Lebih bagus ya Kalo ngajak duel Kalo enggak ya Mau gak mau kita ngalahin dia Di luar duel Sedap Sedap Kalo aku harus Dan Elon Must ya If I must Kok ragu ya barusan Bus terus Biasanya kalo ada musuh Dia bisa Musuh attack tadi Apakah si lumengnya mengalah Apakah si lumengnya mengalah Apakah si lumengnya mengalah Oke Kita lihat Apakah kita dapat Senjatanya Kita harus berhasil Oke itu dia Chao Ren has gained the ultimate weapon R.O.C. Atau ROC I am ROC Oke langsung aja Kalahin Sun Chuan Walaupun trying hard Karena begitu lah Baru musuh tinggi Dan bisa dibilang Chao Ren kita Masih under level Kalo mau dapetin senjata Tapi tak paksain aja Gapapa kita spam Musuh attack aja Biar kita join Our ally Oh iya kita gak Equip Wind scroll ya Tapi gak apa-apa sih Jadi Apa itu namanya Flashback Melawan Lubu ya Pake cara ginian It's only bodyguard Kita Tidak 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 Bodoh ya Gak bodoh sih Tapi bodyguardnya Gitu lah Sering tidak berada Di tempat Ketika diinginkan Anything Oke itu mereka Selama Sun Chuan Gak Ngeheal Aman ya Arahnya kemana Chao Ren Oke Oke Oh mana 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 drop Drop itunya Darahnya Push lagi Gak apa-apa Kita targetin Elite Guard aja Biar bisa Ngeheal Nice 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 Inilah seharusnya Keadaannya Dari tadi Tapi Ngaruh sih Kalau kita Nggak equip Windscroll ya Jadi kan Jangkauan sarangan Nggak terlalu luas Dimana Senjata Chao Ren pun Jangkauannya Nggak luas juga Nih kan Kayak kita Agak kesulitan Nggak gitu Nggak gitu juga Tapi Body Guard Sini 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 Sun Chuan Nelari Eh Oke 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 Lumayan ya Apakah kita diuji Karena Karakter sebelum Chao Ren kan Yue Ying Yue Ying juga cara dapetin senjatanya Gak mudah Chao Ren juga Ada ujiannya juga di awal tadi Tapi gak apa-apa lah Somehow kita udah dapetin senjatanya Dan ini dia senjata level 10 nya Chao Ren Yaitu Rock level 10 Power plus 56 Tampilannya juga elegan ya Ada warna-warna emas gitu Ada warna merah, warna biru Keren lah senjatanya, keren Oke teman-teman kita udah berhasil Ngedapetin senjatanya si Chao Ren Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah noto video ini Semoga bermanfaat ya Bagi teman-teman yang masih mainin game ini Seperti biasa Jangan lupa untuk like, komen, share Dan subscribe Kalau teman-teman suka dan teribu Dengan gameplaynya Dan sampai jumpa lagi Di gameplay berikutnya Yaitu kita akan melanjutin Musum moodnya si Chao Ren yang kelima Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax